Tadi pertanyaan dari ini ya Pak Dani Irwanto ya? Ya Pak siap Bedanya SAP 2000 sama Sama ITEPS Sama-sama CSI Sama-sama Computer Structure Institution Iya kan? I-nya itu apa? Sama-sama untuk mekanika teknik Sama-sama untuk analisa struktur Sama-sama bisa ngeluarkan gaya dalam Sama-sama define beban Define property sama Ya balik lagi Bagusan mana Honda sama Yamaha Nah itu kan yang biasa pakai Honda ya seneng Honda Yang biasa pakai Yamaha seneng Yamaha gitu kan Saya tunjukkan Lebihnya SAP 2000 yang di ETAPS gak ada Lebihnya SAP 2000 menurut saya Ketika kita klik new Loh 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 Aduh Padahal disini SAP 2000 saya versinya 24 Yang ETAPS nya versi 21 Tapi saya lebih seneng pakai ETAPS Karena Dari menu yang terlihat saja Dari menu yang terlihat saja ETAPS punya lebih Yaitu ada tab detailing Ya kan? Semua sama edit, view, define Sama-sama mendefinisikan Sama-sama menggambar Sama-sama memilih Sama-sama memberi Sama-sama analyze Sama-sama menampilkan Sama-sama Merencanakan Sama-sama merancang Tapi dia merancang plus ada detailnya Meskipun kekurangannya detailnya tidak bisa keluar Harusnya detailnya bisa keluar setelah Dieksport Dibantu pakai GSI detailing Menurut saya senengnya SAP 2000 itu ada template bawaan Nah kita mau bahas Trust Yaudah kita bikin begini ya Masuk enggak Dia sudah ada template bawaannya Terus Terutama untuk Tangki Nah tangga Tangga Templatenya sudah ada tangga Gitu kan Terus tangki kemarin Kita bisa disini Gini kan Nah Tangki Sebenarnya Kalau ini Tangkinya cuma bentuk begini Kan disini juga bisa Ini ya Saya tunjukkan ya Ini saya Saya close Padahal etap sama-sama bisa Bedanya dia ada template-nya doang Dari grid Ya kan Oh gridnya kok Ini kan gridnya kotak Ini melingkar Yaudah Mana ya Ganti melingkar ya Tantar Ini story Oh Gak bisa ya Memang gak ada yang melingkar Berarti ya Berarti Kalaupun memang Melingkar Kalaupun memang melingkar Berarti Berarti Ini harus Di draw di Sketchup Baru melingkar Nah Dari sini berarti memang Dia gak Gak bisa ya Ntar Ntar Disini tidak ada pilihan untuk Bikin melingkar Ini Quick Quick start Rectangular Tetap rectangular lagi Coba kita Add new grid Nah ini Ini bisa Add new grid dulu Cylindrical Ya kan Oh Number of R nya Sudah Kita coba Ini ya Saya sudah lama gak pakai ini Harus ini lagi Nah ini Ini gridnya yang melingkar tadi Cuman Tadi gak full ya Ntar Kita modify dulu Yang G1 Kita delete Oke Tinggal G2 Tadi kenapa Kok gak full Oh Karena cuman 90 ya Oke Ini Kalau 360 Bagi 30 Berapa 6 ya Berarti R nya harus Ada 6 Ini Kita buat 3 aja Eh Kebalik ya Ini yang 6 Ini yang 3 Kita coba ya Kalau salah Oh 30 30 3 3 kali 6 Berapa sih Oh baru 180 Belum penuh 36 Berarti berapa Harusnya 9 Ya Ya kan Supaya 360 Kok jadi Stuck ini Coba Coba 360 Bagi 30 Oh 12 sih Pantesan kurang Ini 12 Nah Jadi Ini Satu putaran penuh Kok 330 Ya yang terakhir Balik lagi ke 0 Nah ini Kan sama-sama bisa bikin Thank you Ujung-ujungnya Ya kan Ini di Ini di 3D view nya Sama aja Nanti bikin Thank you Terus Apalagi yang Etaps Nggak bisa Ketika Bedanya Nggak bisanya Nggak ada Templatenya Bawaan ketika New aja Dah itu aja Jadi ketika New Di sini ada 3D trust Oh Ini atap Ini tower Oh ini kelebihannya Di etaps Nggak ada yang bawaan Kalau towernya Prismatis Begini Kan kita juga Bisa bikin Entah bikin dari Sketchup Atau Pakai cylindrical Tadi Satu Dua Tiga Pakai cylindrical Kan sama aja Nah Bedanya Aduh Oh ini bisa Oh nggak bisa keluar Dua-duanya ya Menunya ya Di sini Define nya Sepertinya Lebih banyak Yang saya ingat Draw Nah Nah ini Area nya Cuman ini Kalau Kalau etaps Ada deck nya Tadi kan ada Yang ngomongin deck Nah ini Bond deck Smart deck Apa deck lah Gitu Deck deck Gitu kan Ini ada wall Di sini Nggak ada wall Di sini Yang ada area Jadi share wall Tadi dianggap area Itu Selebihnya Semua sama Desain nya Nah ini desainnya Etaps lebih lengkap Ada Composite Ya kan Terus Steel choice Ada share wall Design Ada concrete slab Design Di sini Nggak sebanyak itu Dia cuman steel Concrete Sama Cool format Ini Baca ringan kan Baca ringan Terus aluminium Nggak selengkap Yang ini Gitu Ini ada share wall Ada concrete slab Meskipun sebenarnya Ini juga Seharusnya Dia bisa detailing Lantai di sini Tapi pada Kenyataannya Saya coba-coba Nggak bisa Entah karena Baca kan Atau apa Ini di sini Ada menu Detailing Di sini Nggak punya Nah berarti kan Secara Udah terlihat Lebih lengkap Di sini Tools nya sama Draw nya juga Hampir sama Gitu Overall Hampir sama Pak Ya Kalau untuk building Kayaknya lebih baik Pake etap gitu Pak maksudnya Building ya Saya denger kok Welding ya Building Building Bangunan Pak Menurut saya Lebih bagus Etaps Kalau untuk Bangunan Karena Kita lihat dari Define Define frame nya ya Define frame nya saja Lebih lengkap Etaps Ini cuman ini doang Ini bajanya Ini Concrete nya Oke ini Ini etaps punya juga Kayaknya Terus ini Bajaringan ya Atau Ya bajaringan Aluminium Kalau Terus Kemarin Kasus nya Kasus nya ada Tanya Tentang Ini Castellate Di sini Tidak ada menu Castellate Tapi Di Di mana namanya Di etaps Dia punya Loh ada tendon Ada deck Tadi di sana Tidak ada Terus Frame nya Kita Add Add new Add new Ini lebih banyak Oh ini pilihannya lebih banyak Daripada yang tadi Terus Padahal tadi Core format disini juga punya Non-prismatic Sub 2000 juga ada Castellate Dia yang gak bisa Meskipun sebenarnya bisa Kalau buat repair struktur bisa gak apa ya Oh Kayaknya gak 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 begitu Dia gak bisa mendefinisikan struktur existing Oh struktur existing kekuatannya sekian persen Kita gak bisa define itu Pertama ada dua pilihan Dia Pak Ya Ya existing kalau kita core drill kan ketemu K K nya Pak Ya Terus kita modelkan Kita modelkan existing Ya bisa aja Dengan Dengan K yang hasil dari core drill itu Pak Bisa aja Ini Castellate Kemarin yang ditanya lubangnya ya Ini saya sempat nyari Bisa ketemu ukurannya Bentar Jeleknya ini begitu sudah ketemu ukurannya Gak bisa Diedit Loh ini Misalkan terlalu gede Terlalu kecil gak bisa di edit 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 angka di atasnya Gak bisa Gak boleh lebih besar Gak boleh besar Ya kekecilan terus Terus ini gak bisa diubah lagi Misalkan mau digedekan Gak bisa kan Harus ngulang lagi Saya belum menguasai ketentuan ini Masa castellate nya begini Bisa aja dia dianggap Tapi Sejauh saya Melakukan desain renovasi Perkuatan Saya selalu Mengabaikan itu Kalau itu mau dianggap Yang bisa jamin Bahwa Struktur Pertama itu Apa ya kita mau jamin Kerjaan orang lain Udah itu doang Kalau kita mau jamin Pekerjaan itu Misalkan ada Fatality Akhirnya Beban moralnya kan ke kita Jadi misalkan Aduh Ini kok retak terus Ternyata Dia sambungannya gak bagus Dari kolom lama Ke balok lama Kan kita gak bisa ngomong Kalau kayak gitu Kecuali kita dulu yang ngerjakan Kalau kita ngerjakan Yaudah Karena Oh Ini ada perubahan Perubahan perencanaan Toh kita masih merencanakan Yang versi pertama Yang revisi pertama Nah itu bisa dianggap Karena kita juga bertanggung jawab Atas kerjaan kita Yang revisi pertama Tapi kalau Kerjaan udah lama Apalagi kerjaan Bawaan developer Rumah RS gitu Itu bagus Aku anggap gak ada Sejauh aku renovasi Begitu Silahkan yang lain Ada pertanyaan Auto select Auto select frame Sama-sama bisa auto select Etap sama Sub 2000 Sama-sama Ini 3D Ini ada 3D Kita bilangnya Plan Denah Dia bilangnya RT Kita tampilannya elevation Dia bilangnya RZ Atau TZ Gitu Sama aja Sama-sama bisa menampilkan Diagram moment Diagram aksial Display Cell stress Terus Sub 2000 Juga Sama-sama Eh Cell stress Dia gak bisa ya Ya Dia gak bisa menampilkan Stress di plat Coba disini Display Stress di plat Iya Dia gak bisa Menunjukkan stress di plat Jadi Misalkan Ini saya tunjukkan Ini gesernya gimana ya Saya tunjukkan Bentuk Yang pernah saya kerjakan Menunjukkan stress di plat Yang ada kolam renangnya Itu Ini Kolam renang Semakan Setelah Kenapa Ya 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 gambarnya mana ya oh ini nah berarti plat tadi tool ini tool sales stress tadi hanya ada di etaps sub 2000 gak bisa ngeluarkan jadi boleh disimpulkan sendiri perbandingan antara etaps sama sub 2000 sebenarnya lebih lengkap di kesini share screennya masih kelihatan ya lebih lengkap di etaps sebenarnya silahkan yang lain ada pertanyaannya silahkan yang lain ada yang nanya Assalamualaikum Pak ya Waalaikumsalam kami kan baru daftar ini Pak ya ini pertemuan pertama kami Pak yang mau ditanyakan biasanya gelombang ini berapa pertemuan itu Pak oh gini 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 ini ini gak enggak enggak seperti enggak seperti ini kalau pelatihan offline saya pertemuan pertama kita bahas dari nol pertemuan kedua kita bahas lanjutin dari nol kemarin pertemuan berikutnya gitu tapi ini online learning ya online learningnya itu kayak kita belajar di ruang guru atau di skillacademy.com jadi ini saya minimize ya Bapak sudah dipandu masuk ke kelas jadi kelebihannya online learning ini ketika Zoom ini saya buat mempraktekkan jadi Zoom tadi hanya untuk membahas diskusi yang perlu saya jelaskan tapi susah di chatting susah di grup WA tapi pada kenyataannya yang saya pernah ikutin kalau pelatihan-pelatihan begini ketika mentor praktek di Zoom pasti peserta gak bisa ngikutin kalau dia minimize layar Zoom untuk buka softwarenya dia akan ketinggalan jadi menurut saya itu gak efektif nah yang efektif begini ini banyak diterapkan di banyak diterapkan di beberapa platform belajar online ya misalkan kita buka kelas disini kalau sudah dipandu sama admin kami buka kelas oke kita belajar videonya kita mulai dari bab 1 kita tonton oh bab 1 tentang pengenalan nah setelah ini ditonton sambil diikutin sambil dipraktekkan oh tadi gimana nah ini bisa di pause bisa di pause terus diikuti lagi jadi gak ada ceritanya peserta ketinggalan semua bab ini diikutin sampai terakhir sampai bab 8 diikuti di tengah sedang menjalani materi bisa ditanyakan di grup WA atau bisa disimpan di Zoom Zoomnya saya hanya sampai jangka mungkin dari pertama ini keluar mungkin hanya akan ada 8 sampai 10 Zoom saja sisanya saya hanya akan bahas di di grup WA kenapa hanya segitu kenapa di awal-awal ada Zoom karena pasti di awal-awal banyak pertanyaan yang harus dipraktekkan setelah materi tadi diikuti kita bisa masuk ke halaman terakhir halaman terakhir itu quiz disini kita bisa ngisi quiz 15 soal pilihan ganda setelah nilainya lebih dari 60 kalau materinya benar diikuti pasti jawabnya gampang ketika nilainya lebih dari 60 akan terkirim ke emailnya masing-masing gitu kalau mau nyari sertifikannya silakan dikerjakan quiznya nah sisanya materi ini bisa diakses selamanya yang penting peserta tidak kehilangan untuk login emailnya jadi kan email ini penting jangan sampai jangan sampai nggak login gitu misalkan beli beli rumah dikasih kunci kuncinya hilang nggak bisa rumah terus nggak bisa masuk rumah terus kita mau bilang apa gitu sedangkan kita udah kasih kunci gitu kuncinya ada di email tadi Pak kuis bisa remedial nggak Pak? bisa bisa misalkan ini ngerjakan remedinya kan gini oh ngerjakan pertama dapat 50 akhirnya sertifikat nggak terkirim ngerjakan lagi supaya dapat 70 gitu kan jangan kan begitu yang sudah kuis aja yang sudah kuis aja ini dapat 90 dia bisa ngulang lagi misalkan mau ngejar sampai 100 tapi ada tapi-nya tapi-nya nanti kan kelihatan di historinya di sini kelihatan loh kok dia kan yang sudah ngerjakan kuis yang sudah dapat sertifikat kan dapat di sini tertulis di sini eh mana sih oh ini masih sub 2000 ya ini belum saya ganti oh di atas di atas nah ini yang baru mengerjakan ini Bang Yoga sama Pak Deddy ya kan nah kalau misalkan ngulang lagi kan ketahuan loh kok di tanggal kok di hari yang sama dia ngisi quiz terus gitu ya terus kalau ketahuan masalahnya dimana ya gak ada masalah ya cuman di sini terekot aja kalau ngulang berapa kali gitu itu sih itu jelas ya Pak Adiputra ya jadi ini jelas Pak online learning seperti itu konsepnya menurut saya menurut saya ini lebih fair karena wah aku gak bisa datang jadi ketinggalan materinya gak fair dong kalau dengan online learning begini yang isinya juga sebenarnya video penjelasan saya itu oh aku aku nanti dululah hari ini aku males nih aku nonton satu video dulu kok ngantuk ya karena memang momennya gak pas gitu kan terus kalau mau dalam dua hari dikebut ya bisa aja ditonton sampai selesai ini di sebelah kiri gini kan ditonton yang sebelah kanannya etaps langsung dipraktekan gini oh ayo ini kita praktekan ini dia bilang pakai apa oh oh gitu bentar ketinggalan di pause dulu terus saya praktekan dulu saya ikuti lagi oke udah lanjut gitu nah lebih enak lagi pakai dua laptop nih atau yang satu nonton di ini laptop yang satu nonton di pc gitu atau pakai extend screennya layarnya di extend gitu pakai dua layar jadi ini lebar kalau bagi dua gini kan silahkan yang lain ada pertanyaan pak mau nanya lagi pak ya tadi kan di awal kita belajarnya ngexplor file sketchup ke etaps gitu pak atau import file sketchup itu file-nya itu gambarnya file-nya itu solid apa lain gitu pak pengaturannya soalnya tadi masuknya agak telat juga saya pak oh telat ya itu harus lain gak boleh solid nanti kan ada rekamannya setiap ini ada rekamannya jadi kalau di materi ajar itu ntar saya buka model materi ajar ya di materi ajar kan modelnya kan 3D gini kan ya pokoknya modelnya 3D gini nah ini itu gak bisa di import begitu harus harus garis-garis aja pak ya pak saya mau nanya tapi saya mau share screen sebentar aja boleh gak pak boleh 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 belum bisa pak hah oh saya screen saya ntar 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 ah all participant udah ya itu pak jadi saya nanya mana analisamu si konsultal perencanaan ngasihnya ini ya itu pak itu AS top total sekian AS top sekian ya begitu pak ya mungkin kemampuan dia sampai situ ya kan dia dia nyebutkan gini AS total segitu AS bottom segitu yakin tuh dimensinya masuk itu satu dimensi penampang dia baru bicara aja kan misalkan dia menentukan penampang 800 x 300 yang bilang itu masuk siapa dia gak bisa jelaskan kan itu satu kelemahan dia lalu yang kedua sengkang anda pakai sengkang berapa disitu nentukan gak ini 0 kan terus kalau 0 gak pakai sengkang gitu ya kan dia pakai sengkangnya D10 D10 pak D10 jarak 15 misalkan 15 sama 10 ya ya misalkan ini dikatakan 0 dia tetap harus pakai sengkang minimal sengkang minimalnya berapa dia gak bisa jelaskan kan yang tahu ketentuan sengkang minimal itu adalah spreadsheet excel itu spreadsheet excel kalau baloknya 150 sengkang minimalnya berapa kalau lebar baloknya itu 400 saya bicara lebar bukan tinggi ketika lebar baloknya 400 minimal sengkangnya itu berapa itu ada ketentuannya di spreadsheet excel di test juga dia bisa menentukan semakin lebar baloknya sengkangnya juga gak boleh terlalu lebar semakin sempit lebar baloknya sengkangnya juga misalkan lebar baloknya 150 kita kasih sengkang 300 pasti gak bisa meskipun besi 10 dia bisa jelaskan itu gak gak bisa yang bisa jelaskan adalah seperti itu excel dan teklat nah itu dia pak begitu cara bapak menjawabnya harusnya begitu cara memukul mereka mereka gak bisa jelaskan itu masuk dari mana gitu jadi saya tanya analisa strukturnya mana dia ngomongnya ya dari sini dari etap ya pertanyaannya gini sebenarnya jawaban dari pertanyaan bapak benar analisamu mana ini adalah hasil analisa dari etaps ya kan lah desainmu mana sekarang oke etaps sudah menganalisa bahwa ini harus asnya sekian desainmu mana yang disubmit ke kami kami butuh mau kerja ukuran betonnya berapa sengkangnya jaraknya berapa dia bisa bilang oh besi 10 besi 10 jaraknya 15 kalau misalkan saya bisa ngeluarkan hitungan ternyata pakai besi 6 jarak 200 saya bisa menguntungkan perusahaan dan konsultan itu bisa jadi boleh bisa jadi gak jadi dipakai gak kalau gitu eh kok konsultannya model begitu saya bisa tunjukkan spreadsheet hitungan pakai tets atau pakai excel pakai besi 6 jarak 200 bisa kok anda bisa bilang tiba-tiba bilang besi 10 jarak 150 kalau ngarang harus ada landasannya saya gak ngarang saya ada spreadsheet nya loh kalau begitu jadi dipakai gak oh desainnya ternyata lebih lebih irit lebih efisien punya engineer saya oke lah gak jadilah aku pakai jasa kalian kalau kayak gitu loh kayak gitu bisa jadi gak saya kalah inter saya kalah inter sorry saya tanya Pak Irwanto di sisi di sisi kontraktor atau di sisi owner MK Pak MK MK itu ini ya BUMN itu ya bukan pengawas Pak oh oke konsultan pengawas ya maksudnya ya betul konsultan pengawas terus data ini dari kontraktor apa dari konsultan perencana design and build Pak jadi dia dia hire perencana oke berarti namanya design and build kalau bisa dia cari engineer yang baru kecah telur kan gitu kan yang fresh graduate kan yang ketika modal di youtube set keluar nah saya punya kelas berikutnya dari tech class structure designer bahkan seorang yang gak sekolah teknik sipil menurut saya kalau lihat produknya tech class structure designer langsung keluar sengkangnya langsung keluar gambar kerjanya langsung keluar tulangannya wah itu lebih ngeri lagi menurut saya terobosannya jauh lebih gampang buat orang auto jadi engineer nah nanti kelasnya akan rilis saya rilis dalam oke siapa saya belum katam jadi gini pak jadi gini dia dia punya SKK itu 9 pak dan saya cuma 8 makanya saya kalah grade gitu lho pak SKK nya kelas kan maksudnya kan iya betul dia 9 pak utama pak saya kan masih saya dimati ya pak oh gitu sebenarnya gini mau utama mau utama mau madia kalau saya muda gitu ya kan itu batasannya hanya umur aja kan gitu ya kan iya 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 saya punya teman sorry disini ada yang berkelar IR yang penting dia punya teman di asosiasi dia gak gak butuh terlalu pinter dia punya uang untuk ikut program asosiasi terus bisa keluar gelar IR nya di depan gitu bisa gak bisa jadi sekarang kita percaya sama begituan oh saya punya banyak SKK SKK ini SKK itu orang punya duit 2 juta setengah udah bisa punya SKK bisa terus apakah itu kredibel enggak gitu oke siap pak saya udah tau benang merahnya pak itu sebenarnya jadi ini nilai lebih sebenarnya baiknya saran saya bapak dalamnya aja teklah teks tinggal tinggal fight sama mereka ini saya kalau pakai teks ada hasilnya ini ada hasilnya mengatakan kalau dimensi anda gak masuk tulangan anda sengkang itu terlalu boros saya masih bisa kecilkan intinya lebih boros ya pak intinya lebih boros ya pak kalau pakai analisanya dari menurut saya iya software menurut saya iya sekarang gini kita ini 3 ini baloknya ukuran berapa yang B95 ini halaman paling atas coba sebutkan ke saya kita verifikasi ini luasnya berapa besar pak dia itu sebentar saya scroll sebentar waktunya kurang 6 menit lagi wah iya ya habis ya pak ya gak apa ini kasus seru pak seru yaudah bapak ingetnya berapa kali berapa aja deh gak gak kita sebutkan ini kan angkanya dari tadi kan 3 sama 4 3 sama 4 gitu kan coba boleh ganti share screen saya mau keluarkan oke siap siap oke kok saya gak bisa ntar text saya akan keluarkan textnya tadi 3 cm persegi itu berapa milimeter sih kita pengen tau kan besinya kan iya pak saya belum nge-share ya oke saya sudah nge-share ya tadi balok ya B ya B95 ya kita contohkan balok RC beam design oke Bapak bapak ingetnya ukuran berapa yang gede-gede deh aku cuman mau aku mau nunjukkan bahwa 3 cm persegi itu tadi itu sama dengan apa disini kan bilangnya milimeter persegi ya kan ini sengkang 6 jarak 200 masuk kalau lebarnya 300 tapi kalau lebarnya saya perkecil dia nggak akan mau oke tetap masuk ntar tingginya nggak masuk dia punya sengkang minimal sengkang minimalnya ternyata tiba-tiba nggak masuk padahal ini saya kecilkan kok yang besar masuk yang kecil balok kecil malah nggak masuk padahal besinya sama jaraknya sama itu dia nggak bisa kan jelaskan tentang itu oke kita balikin lagi tadi berapa 800 ya tadi kan bapak angkanya 4 ya 4 cm persegi saya saya pinjem konversi dulu cm persegi ke milimeter persegi gitu tadi tadi angkanya 4 harusnya 400 kan 400 kita coba 400 mm persegi itu berapa sih seberapa sih besinya apa ya dia cuman pakai besi sebesar 400 provide 400 400 itu 2 besi kalau pakai besi 16 jumlahnya 2 itu 400 mm persegi kalau pakai besi 12 kalau pakai besi 12 berarti besinya 3 kurang 4 nah itu 400 tadi tadi ada yang 3 3 cm persegi kalau 3 itu berarti besi 16 jumlahnya 1 2 tadi kalau ini baru 3 apa yakin balok segede-gede itu cuman besi 12 isinya 3 masuk akal enggak pertanyaannya nah dia enggak bisa jawabkan itu doang kan jadi dia bisa ngeluarkan laporan tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya gitu sedangkan ini saja ini minta banyak ini ini aja minta 800 dia requestnya 800 kok kita kasih ini kurang oke kita kasih 4 eh kita kasih 4 pun kurang kita kasih 5 kerabatan enggak nah kita kasih 5 ini kenapa minta segini karena desain momentnya 100 ini kecil loh kalau untuk balok segini moment 100 ini kecil coba saya buat 150 oke eh masih masuk masih kuat oke kita tambah eh sorry tadi yang gede itu bottom ya bottom itu oh ya ini benar hubungannya sama ini wah dia 400 saja sudah sudah gagal berarti kalau 400 kita harus tambah nih lapisan bawah kita tambah pakai besi 16 wah segini pun jumlahnya kurang 4 kebanyakan nah segini baru cukup gitu dia enggak bisa kan perhitungkan ini kan ini balok sebesar ini ternyata saya kasih sengkang besi 6 bisa dia memang benar bilang besi 10 jarak 150 bisa tapi kalau saya bisa bilang pakai besi 8 jarak 150 saja sudah oke gimana saya dilirik perusahaan enggak bisa menguntungkan perusahaan eh ternyata enggak cuman itu besi 6 jarak 250 ternyata masih mahir sengkangnya 13 pak di 13 wah ya keborosan lah gitu keborosan dia dia takut takut gagal enggak gitu kan dia tebak-tebak biar enggak gagal gitu kan padahal biasanya umumnya di gambar itu besi 8 jarak 150 udah ini umum kadang tukang juga curi-curi jarak 200 disini engineer kalau paham ngitung sepertinya terima kasih Terima kasih.